Ketika kita menghayati tentang Al-Quran Banyak orang yang mengikuti langsung syariat Sehingga ketika orang memahami langsung syariat Banyak berbenturan satu dengan yang lain Kalau saya ibaratkan yang nama syariat itu seperti rampu lalu lintas Ada letter P dicoret berarti dilarang parkir Ada letter S dicoret berarti dilarang berhenti Tapi ketika kita tidak ada polisinya di sana Kadang-kadang P dicoret kita parkir di sana S dicoret berarti kita berhenti di sana Secara tidak langsung kita takut sama polisi atau kita takut dengan aturan Secara tidak langsung seperti itu syariat seperti itu Kita sudah tahu yang namanya halal, haram Mana yang disebut riba Mana yang disebut dengan hal-hal yang dilarang oleh adama Apalagi tentang syubuh hati yang tidak jelas Tapi kita tetap melakukannya Karena kenapa? Hatinya tidak bermain Disinilah yang jadi pertanyaan buat kita Ada ucapan Orang-orang yang benar-benar menekuni tentang manajemen kolbunya Dengan istilah apa? Kudlu syai'in yadongu Segala sesuatu itu akan memanggilmu Maksudnya bagaimana Pak Ustaz? Segala sesuatu akan memanggil kita? Iya Kita datang ke sini karena ada kajian Ustaz Velian Kita dipanggil Kita menekuni bisnis karena di dalam bisnis ada keuntungan Berarti kita merasa dipanggil Kita kekerjaan, kepekerjaan Karena di sana kita akan setiap bulan digaji Berarti kita dipanggil Berarti Berarti